Untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Oganilir, Puan Waslu telah menyiapkan 241 personil panitia pengawas lapangan yang akan disebar di 241 desa. Menurut Samsul Alwin, Ketua Puan Waslu OI, yang ditemui pada selasa 8 September 2015, 241 PPL ini akan ditempatkan di 241 desa. Dengan asumsi, satu orang pengawas memantau satu desa. Diakuinya satu orang pengawas untuk satu desa sebenarnya tidak mencukupi. Karena keterbatasan anggaran, namun pihaknya tetap optimis pilkada akan berjalan dengan aman. Itu dari perdesa dan kelurahan, sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada yaitu 241. Dan sesuai dengan peraturan penuh undangan, sekarang ini diamanatkan untuk memetuk satu orang berdesa dan kelurahan. Dan itu akan bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan yang dilakukan untuk pilkada serentak pada tahun ini. Ya, karena memang amanat undang-undang seperti itu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, pengawas pemilihan sesuai dengan amanat undang-undang, harus melakukan pengawasan maksimal terhadap sejumlah itu. Kalau secara sumber daya manusia atau infrastruktur yang ada, tentu akan sedikit mengalami hambatan ketika akan melakukan pengawasan di setiap desa. Karena tentu jumlah TPS itu tidak sebanding dengan jumlah PPL yang ada. Tetapi, sekali lagi, kami pastikan bahwa infrastruktur kami akan bekerja secara maksimal untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan pilkada serentak ini. Ia juga meminta kepada PPL untuk menjalankan tugas sesuai perintah Bawaslu. Namun, Pernuaslu OI akan segera tegas memecat serta mempidanakan PPL yang nakal jika melakukan kerjasama atau ikut terlibat dalam kecurangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam pilkada nanti. Selain itu, peran serta masyarakat diharapkan untuk ikut mengawasi serta melaporkan jika menemukan kecurangan yang sulit dijangkau oleh PPL di daerah pelosok.